Intro Tarling Millenial Cerbon Due Gaya Oke teman-teman semua Malam ini kita akan bertanya-tanya langsung Sama yang punya lagu Rangda Kalimenir Kak An Anissa Iya sayang Boleh ditanya-tanya Kak? Boleh 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 banget Tadi liriknya emang dalam banget ya Rangda Kalimenir Betul Bisa lebih detail lagi gak sih Kak? Ini tuh menceritakan apa? Tadi kan belum detail banget tuh Belum jelas ya? Iya belum jelas Boleh diceritain gak nih Kak? Boleh Ini ceritanya Laki-laki yang sudah beristri Dia pura-puranya gitu kan Main gitu kan Akhirnya bawa janda yang rambutnya merah Oh rambutnya merah Ijinnya sih mau main Oh gitu 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 iya Oh gitu Jadi pokoknya si cewek ini tuh Modus lah ya Embrut Oke siap Tadi kan bilang di bulan ini ya Iya Mengeluarin album Iya Nah kalau lo boleh tau ini ngeluarin albumnya pas tanggal berapa nih Kak? Kalau video klipnya baru tadi malam Video klip tadi malam? Iya Dan alhamdulillah yang sampai saat ini yang nonton udah hampir ya 800 ribu 800 ribu lebih luar biasa Berarti lagu ini sudah diterima oleh masyarakat gitu ya Insya Allah Insya Allah Karena emang lagunya bagus juga sih Aku dengerin juga emang liriknya tuh dalem banget Insya Allah Insya Allah Oke siap Kira-kira ini kakak nih udah suka tarling gitu dari berapa lama nih Kak? Saya nyanyi dari SMP ya SMP Sampai sekarangnya usianya mau jalan 38 Berapa tahun ya Luar biasa ya Udah lama banget ya Dari masih baru Tau tangling sampai sekarang udah punya album kebuk tangannya mana dong Luar biasa Oke Di video klipnya ini ya Kak ya Ada kesulitan tersendiri gak sih dalam rekamannya Dalam pembuatan video klipnya itu Alhamdulillah Dari pas mau rekaman Lancar-lancar Sampai pembuatan video klip juga Alhamdulillah Lancar semuanya lancar Alhamdulillah Gak ada halangan Luar biasa banget ya Gak ada kesulitan ya Mudah-mudahan riskinya pun lancar Amin Ya diberikan kesehatan Amin Nah kalau boleh tahu nih di video klipnya itu shootingnya dimana nih Kak? Kalau Ania sendiri sih visualnya sih indoor ya Indoor? Iya Jadi kita gak pakai tema yang di luar sayangnya gitu Tapi nanti yang visualnya yang modelnya aja yang di luar Katanya sih di dalam aja di indoor aja Oh jadi yang Jadi si Kak Anisanya ini di dalam gitu ya? Di dalam di indoor aja Iya Oke sih Ini enak banget lah Video klip ini paling enak Paling cepat Pembuatannya juga paling cepat Terus rekamannya juga paling cepat Berapa lama tuh Kak? Akhirnya aku ditelepon sama pencipta itu jam 4 sore Jam 4 sore ya Kamu cepat kesini Ini ada lagu buat kamu Dia kirim contoh vokal Dia kirim itunya Tulisan lagunya Dihapalin dari rumah sampai ke tempat studio Rekaman kan Setengah jam lah Dan sampai situ harus udah hafal Setengah jam itu Dalam kondisi sakit, batuk, pilek semuanya komplit Mantap Tapi alhamdulillah Selesai Dan suaranya juga agak bindeng-bindeng ya Kalau lagi pilek bagaimana sih suaranya bindeng ya? Iya jadi kayak Makanya Pas direkaman juga agak bindeng-bindeng sih Tapi momen itu tuh susah loh Iya sih Yang bindeng-bindeng tuh susah cari Dari jam 4 sore dihubungin ke Anissa Jam setengah lima harus udah stand by Jam setengah lima harus udah hafal lagu juga Dan udah stand by Dan di hari itu juga langsung rekaman Harus jadi hari itu Luar biasa ya Makanya semuanya instan Semuanya serba instan Instan Hari itu jadi Pembuatan video klip juga Hari itu bikin Berangkat jam berapa ya? Kita berangkat ke studio itu jam setengah 10 Jam 1 selesai kan? Langsung dibuat Terus ya Kayak enak banget Enak banget Kayak prosesnya dilancarin banget ya Berarti ya di yang video klip ini Luar biasa Kalau mau nonton dimana nih Kak? Kenapa? Kalau mau nonton videonya dimana? Gampang Ketik aja di channel Youtube Singganjen Aan Anissa Iya Oke siap si Ganjen Aan Anissa Tapi pakainya Z ya Pakainya Z Aan Anissa Soalnya kalau pakainya S Suka ngeluarinya yang lain Soalnya ada nama yang sama gitu Kebetulan ada yang sama Ingat pake Z Bukan Aan Anissa Aan Anissa Iya Oke siap Dan ngomong-ngomong nih ya Kayak di tahun depan gitu Ada planning lagi gak ngeluarin lagu lagi gitu Masih belum sih Kayaknya ini masih Jaraknya masih deket kali ya? Iya terlalu deket Iya Jadi ini udah baru kemarin launchingnya berarti ya? Tadi malam Tadi malam banget ya? Semarin malam video klip dan udah ditonton 800 ribu Dan ini berarti prosesnya bener-bener instant banget gitu ya? Alhamdulillah Dilancarkan semuanya Alhamdulillah banget Dan ngomong-ngomong nih ya kak ya Kakak ini single pertamanya itu apa kak? Dalam berkarir kakak ini? Saya rekaman itu dari tahun 2004 2004? Masih berbentuk kaset ya saat itu ya? Pada saat itu masih kaset? Iya Belum Berbentuk sidik belum Tahun 2004 itu single pertama itu Pantai Tiris Pantai Tiris Itu single pertama banget Dan belum berbentuk sidik masih kaset Belum, masih kaset Dan sekarang aku masih ada masih saya simpel Masih ada luar biasa Untuk kenangan ya kalau lebih tepatnya ya Iya Oke siap Sekarang kita mau dengerin suara nih kak? Boleh sayang Dari Kak Gita Halo Kak Gita Halo Mau nyanyi lagu apa nih kak Gita? Cinta pelarian Cinta pelarian Cintanya sambil lari-lari gitu Lari-lari Capek dong Siap kak? Oke siap Oke Cinta pelarian Kak Gita Check it out Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Menggawinlah rapi kiram Dikasih timbangan Trisnakula Awan bengi Selalu mikir cinta Kulah umum Yang cinta pelarian Kulah sadar Cuma bagi perasaan Kekengsing merasa ningkulah Liru umpama Bengemis cinta Kekengsing merasa 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 Selalu mikiri cinta Tapi kian Yang cinta perian Kulah sadar Cuma bagi perasaan Kakak sing merasa ningkulah Lirumpama penganis cinta Kangkulah butuh Perhatian Kekasih Sayang Sempinya Tapi kian Cinta Kekasih Kekasih Nerimani Kenyataan Terima kasih 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 Kekasih Kak Gita Tadi lagu pertama yang pas opening nyanyi Gubuk Dami Itu kita belum selesai Tau cerita lagunya apa Sekarang boleh diceritain secara detail Boleh Gimana ceritanya Itu tentang pacaran Ya Cintanya Cintanya tuh gak direstun gitu Sama orang tua Dari Papahnya Mamahnya Gitu Dia gak setuju Gitu Sama Si Calon menantunya Akibat apa tuh Karena apa Kurang ganteng Kurang cantik Atau kurang apa Mungkin apa ya Kenapa Ada sesuatu lah Ya Yang mungkin kurang suka Sama Si cowok Gitu Oke siap Jadi ada sesuatu yang kekurangan di dia Gitu Jadi makanya gak direstuin Iya Jadi judulnya Gubuk Dami Siap Oke Lagu Gubuk Dami ini kak Itu tuh udah rilis dari kapan ya kak Itu dari tahun Awal tahun kalau gak salah ya Awal tahun 2020 Itu udah rilis Single terbalu lagi Dari 2020 2020 Jadi ini lagunya emang bener-bener liriknya dalam banget ya Dalam banget ini liriknya lagunya Berarti kalau buat kalian yang cintanya gadis twin Contoh banget dengerin lagu ini ya kaya Nangis kayaknya kalau udah lama-lama dengerin lagu ini Saya aja sempet nangis loh waktu tek vokal ini Bener-bener soalnya liriknya dalam banget Iya Gitu ke hati tuh ya Siap Jadi ini Kak Gita ini udah punya berapa album nih kak? Kalau dihitung-hitung sih udah banyak sih sebenernya Banyak Banyak banget Banyak Malahan Ini ada lagu terbaru lagi Yang belum Ini ya Yang belum Belum muncul Belum muncul gitu ya Masih masih banyak Ada 15 lagu lagi gitu ya 15 lagu lagi Aduh Aku sampai pusing Mau yang mana dulu gitu ya Sampai pusing ya Mikirin Aduh lagu ini Oke siap Kakak ini berkarir udah dari berapa lama nih kak? Dalam dunia tarling gitu Kalau nyanyi sih udah sejak dari SD Sudah Nyanyi Sudah sedu Sudah nyanyi Sudah sering ikut lomba Ya di kabupaten sama yang Udah kesana-sanalah Siap berarti udah Sudah dari dulu banget Dari masih kecil Carna emang udah turunannya Oh turunan Sudah turunan dalam perilisan lagu dalam rekaman dan pembuatan videoclip gitu ya itu tadi waktu cik vokal itu saya sempet nangis karena lagunya itu loh Oh jadi ritek berkali-kali karena enggak kuat enggak kuat sampai nangis gitu dengerin luar biasa ya penghayatannya dalam sekali berarti ya sungguh banget itu kalau satu lagu itu sendiri biasanya berapa lama untuk rekamannya paling enggak lama sih ya cuma satu jam itu satu jam lama itu satu jam juga satu jam itu termasuk lama gara-gara lama itu satu jam menopi cepat loh satu jam karena aku kalau nyanyi udah gitu enggak enggak bisa apa ya kalau udah nangis gitu enggak bisa enggak bisa untuk dilanjutin ya nggak bisa jadi nunggu reda nunggu reda dulu gitu nangisnya baru mulai tikvokal lagi gitu kayak hujan ya nunggu reda hujan air mata juga nunggu reda gitu ya oke nah terus dalam pembuatan videoclip sendiri gitu ada kesulitan di tarikan rekaman kesulitannya karena lirik lagunya gitu ya Nah kalau untuk pembuatan videoclip yang saya sendiri itu ada kesulitan enggak pembuatan videoclip Alhamdulillah itu enggak ada kesusahan sih cepat malah itu cepet banget lebih cepet cepet sehari jadi ambas hari sih cuma setengah hari setengah hari hari itu jadi ya luar biasa banget ya Kak Gita ini udah nyanyi dari SD karena lingkungannya udah gitu udah udah punya banyak lagu punya album bahkan ada beberapa lagu yang belum dikeluarin Iya itu masih banyak banget nopi tunggu lagu selanjutnya hamsteria risiko cepatnya bentar lagi tahun baru berarti lagu baru pun harus muncul siap ya siap ya pokoknya tungguin aja ya buat penonton semua yang ada di rumah pokoknya tungguin lagu terbaru dari kita tungguin lo tungguin awas tungguin lo nah sekarang kita bakal denger lagu lagi nih boleh dari kak Anissa Iya saya siap enggak nih siap dong tadi mau bawain lagu apa nih lagunya sekarang Sulayah Janji Sulayah Janji artinya apa tuh Kak itu tuh hehehe hahaha apa nggak tepat janji nggak tepat janji ya janjinya di PHP lah ya jaman sekarang ya wooo iya iya banget ya buat kalian-kalian yang suka PHP nah langsung dengerin lagu Sulayah Janji dari rekaan Anissa terima kasih Orang kenangnya dipercaya Omongan selalu sulia Janji arpe meningkulah Tapi masih anggar lelara Sumpah pirang-pirang sumpah Tapi masih main cintaan Singawi pertama kenalan Sampai lawan sumbunan Sampai lawan sumbunan Sungkan Marit ganti wong sejain Madelana pirang-pirang Orawatir Orang-orang Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Suki Asal emang orang nyekiti KENIMBANG LAO KUMANG KENEN SUNGKAN MARI GANTI WOM SEJEN MADELANA PIRANG PIRANG ORA WATI RORA KURANG SUNGKAN MARI GANTI WOM SEJEN MADELANA PIRANG PIRANG ORA WATI RORA PURANG ORA KENA DIPERCAYA MADELANA PIRANA SUNGKAN MARI GANTI KEN SERABU mani yang pulang tapi masih angkernya lara Terima kasih